Persekutuan pedang sakti jilid 7. Melangkah masuk ke dalam ruang Witiong Hang merasa betapa bersih dan terawatnya ruang kamar itu, empat jendela berderet di depan berhadapan dengan sebuah serambi yang penuh bunga, aneka warna bunga menyiarkan bau semerbak yang memabukan orang. Di tengah ruangan dekat dinding terdapat sebuah pembaringan, seperi dan bantal semuanya teratur sangat rapi. Di sudut kiri ruangan terdapat sebuah meja kaca, di atas meja terletak sebuah harpa musik serta sebuah hiolo kecil yang terbuat dari tembaga, bau depa yang harum memancar keluar dari hiolo itu. Di sisi kanan pembaringan terletak sebuah kursi goyang seosang sastrawan setengah umur berbaju putih sedang duduk di sana. Orang itu berusia 40 tahunan wajahnya persegi dan berwarna putih kemerah-merahan, ia sangat tampan dengan hidung yang mancung dan matu yang besar hanya sayang kurang bergerak agaknya diam sehari-hari biasa sehingga tubuhnya agak kegemukan. Waktu itu dia memegang sebilah pedang kayu berwarna perak, mengikuti goyang-ngikursi goyangnya dia memutar pedang kayu tersebut kian kemari, seperti seorang bocah yang sedang bermain dengan asik, begitu asiknya sampai kehadiran dua orang di dalam kamarnya pun tidak terlihat sama sekali olehnya. Jelas sudah manusia berbaju putih ini seng ayah yang dimaksudkan nyonya setengah umur itu. Sejak kecil Witiong Hang sudah kehilangan ayah, bayangan seng ayah baginya sudah buram dan tidak jelas, apalagi dia memang tidak mau percaya dengan begitu saja terhadap perkataan dari nyonya setengah umur itu. Itu kendatip pun raut muka orang tersebut memang berapa bagian mirip dengan wajahnya. Diam-diam ia mendengus dingin sembelari berpikir. Entah dari mana dia peroleh seorang yang berwajah hampir mirip dengan wajahku untuk menyaru sebagai ayahku. HMM, bila aku Witiong Hang begini gampang ditipu orang, percuma saja aku berkelana di dalam dunia persilatan. Sementara ia berpikir demikian nyonya setengah umur itu sudah berjalan mendekati lelaki tadi dengan langkah yang lemah gemulai, dengan tangan sebelah berpegangan pada kursi goyang dia menunduk dan berbisik kepada lelaki berbaju putih dengan suara lembut, kekasih pui, mengapa kau tidak beristirahat lebih lama? Mau apa kau bangun? Tanda petik Berhubung kursi goyangan dipegangi nyonya itu sehingga tubuhnya tak bisa goyang, tanpa terasa lelaki berbaju putih itu mendongakan kepalanya dan mengawasi. Nyonya setengah umur itu dengan wajah tertegun namun pedang kayu di tangannya sama sekali tidak berhenti, dia masih melanjutkan gerakannya menyambar ke sana kemari. Jangan dilihat gerakan pedangnya itu ngawur tanpa aturan, namun Witi Yong Hang bisa melihat, di antara ayunan tangannya itu terselip pula lingkaran-lingkaran cahaya yang mirip sekali dengan jurus-jurus serangan dalam ilmu pedang Jigi Kiam Hoat. Permainan pedangmu sungguh bagus, puji nyonya setengah umur itu sambil tersenyum. Cuma jangan kelewat capai sekarang kau mesti beristirahat dulu. Seperti menghadapi anak-anak saja, selain memuji-muja juga membujuknya agar mau beristirahat. Paras mukala laki berbaju putih itu segera berseri, benar juga, dia lantas menghentikan permainannya. Dengan gerak-gerik yang sangat halus dan lembut, nyonya setengah umur nerima pedang kayu tersebut dari tangannya, kemudian bertanya lagi. Bukankah kau sangat merindukan sana keluargamu? Tampaknya persoalan itu sangat menyentuh. Perasaannya, air muka lelaki berbaju putih itu segera berubah menjadi murung dan sedih, pandangannya ditujukan ke langit-langit ruangan dan duduk mendelong tanpa bergerak barang sedikit pun juga. Sepasang matu nyonya setengah umur itu segera berkaca-kaca dia menghampiri kembali lelaki tadi dan berbisik sambil tertawa paksa. Sudahlah, jangan kelewat bersedih hati, dia sana keluargamu telah datang. Tiba-tiba lelaki berbaju putih itu mendongakan kepalanya lalu mengawasi nyonya setengah umur itu lekat-lekat. Buru-buru nyonya setengah umur itu berkata sambil tertawa. Kau ingin tahu siapa yang telah datang? Yang datang adalah anakmu yang tak pernah kau jumpai selama 15 tahun gembirakah kau? Lelaki berbaju putih itu sudah itu masih saja mengawasi nyonya setengah umur tersebut tanpa berkedip, dia seakan-akan tidak percaya. Dengan suara yang lembut kembali nyonya setengah umur itu berkata, kapan sih aku pernah membohongimu? Sungguh. Anakmu telah datang menengokmu, gembirakah kau? Kalau gembira ayo tertawa. Manusia berbaju putih itu benar-benar tertawa, dia cuma tertawa kepada nyonya setengah umur itu dan sama sekali tidak memandang sebelah mata pun terhadap Witi Yong Hong. Diam-diam Witi Yong Hong berkerut kening setelah menyaksikan kejadian ini pikirnya. Orang ini mah seorang bloon kalau toh kepingin menyamar sebagai ayahku mestinya jangan berlagak seperti begitu. Ah-ah-ah jangan-jangan ayahku terkena racun yang sangat jahat sehingga dia betul-betul jadi bloon. Teringat akan hal ini, tiba-tiba saja hatinya menjadi kecut dan hampir saja air matanya bercucuran. Sementara itu sengnyonya setengah umur tadi telah menggapai sembari berseru. Pui Kongcu kemarilah. Witi Yong Hong menurut dan beranjak maju ke muka. Seriaya berpaling kembali nyonya setengah umur itu berkata. Mungkin kau masih belum percaya kalau dia adalah ayah kandungmu, hingga kini aku pun masih belum tahu siapa namamu. Tak ada salahnya kau sebutkan dua haruf namamu. Coba kau lihat apakah dia mengerti apa tidak. Witi Yong Hong segera berpikir. Kau sengaja mengundang kedatanganku kemari, sudah barang tentu kau pun sudah menyelidiki segala hal ihwal tentang diriku secara jelas, apa anehnya ke semuanya. Berpikir sampai di situ, tanpa terasa diadongakan kepalanya sambil bertanya, apakah dia tak bisa berbicara? Nyonya setengah umur itu manggut-manggut. Bukankah aku pernah berbicara denganmu, setelah keracunan dia mendapat pengobatan yang kelewat terlambat sehingga racun jahat itu keburu merasuk ke dalam tulangnya, ini berakibat urat syarafnya terganggu. Mendingan sekarang, kalau tujuh-delapan tahun berselang kau datang ke sini ia masih berbaring terus di atas pembaringan tak tahu apa-apa. Berapa tahun belakangan ini keadaannya sudah agak mendingan, dia dapat memahami apa yang kubicarakan dengannya dia pun sudah belajar tertawa dan mengangguk, sewaktu lagi senang, dia pun bisa memberi pelajaran ilmu pedang kepada orang lain. Sudah sekian lama aku datang kemari tapi dia seperti tidak melihatnya saja. Dia tentu dapat melihat kehadiran cuma enggan berbincang-bincang dengan orang asing, sementara pembicaraan berlangsung mendadak kursi goyang lelaki berbaju putih itu. Bergoyang pelan. Cepat-cepat nyonya setengah umur itu berpaling seraya bisiknya lembut. Kekasih pui, ada urusan apa? Lelaki berbaju putih itu mengalihkan sorot matanya ke wajah Witiong Hong, kemudian menengok kembali nyonya setengah umur itu. Sambil berpaling nyonya setengah umur itu lantas berkata. Dia bertanya siapakah kau? Cepat katakan, siapa namamu kau benar-benar tidak mengetahui namaku? Aku hanya tahu nama samaranmu adalah Witiong Hong, sedang siapa nama sesungguhnya sama sekali tidak ku ketahui. Witiong Hong adalah nama pemberian pamanku, cukupkah sebut saja namaku secara terbalik? Dia sengaja enggan menyebutkan namanya guna melihat bagaimanakah reaksi si manusia berbaju putih itu. Nyonya setengah umur itu mengiakan benar-benar berbisik di sisi telinga manusia berbaju putih itu. Dia adalah Tiong Wi, coba lihat bukankah dia sudah menanjak jadi dewasa? Manusia berbaju putih itu hanya menengok sekejap ke arah Wi Tiong Hong lalu berpaling kembali ke arah nyonya setengah umur itu, hal tersebut bisa dilihat oleh Wi. Tiong Hong secara jelas, agaknya dibalik sorot metu, tersebut terselip suatu kecurigaan yang besar. Nyonya setengah umur itu segera mendengus dingin, kemudian menegur. Kong Cu, namamu tidak benar rasanya. Aku sama sekali tidak berbohong, cuma kata Tiong merupakan urutan dalam dengan nama keturunan, waktu kecil mungkin ayah cuma memanggil Wiji kepadaku, dalam hal ini aku sendiri pun kurang begitu jelas. Perkataan ini sudah dipikirkan jauh sebelumnya sudah barang tentu sewaktu utarakan kedengarannya sangat lancar leluasannya. Oh oh oh, rupanya begitu nyonya setengah umur itu manggut-manggut. Menyusul kemudian dia pun berbisik. Dia adalah Wiji, mengapa kau lupa? Coba lihatlah, bukankah dia memiliki raut wajah yang mirip sekali denganmu? Sementara berbicara, dia menarik tangan Wi Tiong Hong dan dihantarkan ke hadapan lelaki berbaju putih itu sambil bisiknya. Sekarang kau sudah dapat mengingatnya kembali bukan? Cepat kau genggam tangan anak Wi. Berada di dalam keadaan seperti ini, kendatipun Wi Tiong Hong merasa tidak percaya 100% namun dia pun merasa kurang baik untuk menampik. Dia membiarkan tangannya dihantar ke hadapan manusia baju putih itu oleh nyonya setengah umur tersebut. Ia merasakan telapak tangan lelaki berbaju putih yang tebal itu menarik tangannya lalu secara tiba-tiba terasa sedikit geletaran yang sangat aneh. Inilah suatu pertanyaan tanpa suara pancaran rasa sedih dan gembira yang tumbuh lubuk hatinya. Wi Tiong Hong sendiri ikut merasakan semacam gejolak perasaan yang sangat aneh walaupun dia belum percaya secara penuh bahwa lelaki berbaju putih yang berada di hadapannya adalah ayahnya. Dalam pada itu, nyonya setengah umur tadi sudah berbisik lagi di sisi telinga lelaki berbaju putih itu dengan lembut. Ayah dan anak bisa berkumpul kembali aku pun turut bergembira untukmu, mengapa kau tidak tertawa? Sekulum senyuman segera menghiasi wajah lelaki berbaju putih itu, naman dibalik senyuman tadi tiba-tiba dua baris air matu jatuh berlinang. 0 0 0 wadi wiyo 0 0 0 Wi Tiong Hong jadi termangu-mangu tiba-tiba saja dia pun merasakan suatu kesedihan hati yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Dalam perasaan hati kecilnya, tiba-dua saja dia seperti menaruh perasaan rapat hangat terhadap lelaki berbaju putih hampir saja ia hendak mesnubruk ke dalam pelukannya serta memanggil ayah. Betapa besarnya dia mengharapkan kasih sayang seorang ayah. Betapa rindunya selama ini terhadap ayahnya. Namun dia harus berusaha keras untuk menahan diri, dia tidak boleh membiarkan perasaan tersebut terpancar keluar, sebab ia belum dapat memastikan bahwa lelaki berbaju putih yang berada di hadapan mukanya sekarang adalah ayah kandungnya atau bukan. Dia percaya dengan perkataan dari Raja Langit bertangan ke Jiliong Chaitian, dia pun tahu bahwa dalam selatok sehsia pasti terdapat pula seorang manusia berbaju putih, di antara kedua orang tersebut, satu di antaranya sudah pasti ayah kandungnya maka dia mengambil keautusan di dalam hati kecilnya, tiga bulan kemudian, bagaimanapun juga dia tetap akan mengunjungi selatok sehsia. Sementara itu nyonya setengah umur tadi berbisik lagi kepada lelaki berbaju putih itu. Kekasih pui, sekarang kalian ayah dan anak telah berjumpa kembali, kejadian tersebut merupakan suatu peristiwa yang patut digembirakan, coba kau mainkan jurus jarus pedangmu untuk diperlihatkan kepada anak Wi. Tanda petik, leiyaki berbaju putih itu mengangguk pelan-pelan dia pun melepaskan tangan Wi Tiong Hong. Nyonya setengah umur itu mengangsurkan kembali pedang kayu tadi ke tangan lelaki berbaju putih, kemudian katanya dengan suara lembut. Bukankah belakangan ini kau sudah ingat kembali beberapa jurus ilmu pedang nah, mainkan beberapa jurus serangan itu? Lelaki berbaju putih itu mengawasi wajah nyonya setengah umur tersebut lekat-lekat, wajahnya menunjukkan rasa kebingungan, pedang kayu yang digenggam tetap tidak bergerak barang sedikitpun. Sambil tertawanya setengah itu segera berkata lagi, Apa sudah lupa? Bukankah beberapa hari yang lalu kau mengajarkan ilmu yang kau sebut kepada Pek Buwe dan Pek Wan? Tiba-tiba airmu kala lelaki berbaju putih itu berubah, pergelangan tangan kanannya bergetar, pedang kayunya melakukan beberapa gerakan di tengah udara setelah itu menengok kembali ke wajah nyonya setengah umur tersebut. Nyonya setengah umur itu manggut-manggut, katanya lagi sambil tertawa ringan. Yee, betul beberapa jurus serangan inilah yang kumaksudkan, ayo cepat perlihatkan kepada anak Wi. Sementara itu paras muka Wi Tiong Hang telah berubah hebat, sekarang ia dapat melihat beberapa gerakan itu dengan jelas. Ternyata di dalam melakukan gerakan pedangnya tadi, lelaki berbaju putih itu telah menggunakan ilmu kan Sam Cheng yang pernah menggemparkan dunia persilatan di masa lalu, suatu ilmu pedang andalan suhunya siang soat kiam kek di masa lampau biarpun gerakan yang dilakukan oleh lelaki berbaju putih itu dilakukan dengan sederhana, namun dapat terlihat betapa halus dan matangnya gerakan pedang tadi. Dengan perasaan tersebut bercampur keheranan di alantes berpikir. Ilmu pedang ini merupakan ilmu pedang andalan suhcow di masa lampau, tidak mungkin orang luar bisa mempelajarinya, jangan-jangan orang ini memang ayahku. Tapi ingatan lain segera melintas di dalam benaknya. Ah 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 ah, tidak mungkin, bila ayah memang tidak mati dan terjatuh ke tangan mereka apa anehnya bila mereka pun ada yang bisa memainkan ketiga jurus serangan tersebut? Berpikir sampai di sini, tiba-tiba dia mendongakan kepalanya sambil menukas. Cukup, tak usah berlatih lagi, aku sudah mengganggu kelewat lama, kini harus mohon diri lebih dulu. Apakah Kou Chu menganggap dia bukan ayahmu tanya nyonya setengah umur tertegun? Wee Tiong Hang menggelengkan kepalanya berulang kali sambil tertawa getir, kemudian jawabnya, terus terang saja ku katakan semenjak kecil aku dipelihara dan dibesarkan oleh paman. Kesanku terhadap ayahku hampir tak ada sama sekali bagaimana caraku untuk memberdakan antara yang palsu dan sungguhan? Sekalipun dia benar-benar ayahku, sekarang aku pun tak dapat mengenalinya. Apakah kau tak ingin duduk sebentar lagi sambil mengawasi gerak-geriknya? Siapa tahu hal tersebut akan bermanfaat bagimu? Rupanya dia masih belum tahu kalau jurus pedang yang dipergunakan manusia berbaju putih itu adalah ilmu kan Sam Cheng, Wee Tiong Hang berhasil mengenalinya. Paras muka Wee Tiong Hang menjadi amat murung dan sedih, air mata mengembang dalam matanya, dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak usah coba bayangkan sendiri bila seorang anak melihat ayahnya dalam keadaan begini terlepas. Apakah dia tulen atau palsu? Siapa yang bisa tega dan tahan melihat pemuda itu berbicara dengan bersungguh hati tanpa terasa nyonya setengah umur itu mengangguk? Yee, aa, perkataanmu memang benar bila Kongcu ingin pergi, aku pun merasa kurang leluasa untuk menahanmu lebih lama. Berbicara sampai di sini dia lantas membalikan badan dan berbisik kepada lelaki berbaju putih itu. Wiji baru datang dari jauh dan belum bersantap sekarang aku akan mengajaknya bersantap dulu kau beristirahatlah sebentar. Kali ini lelaki berbaju putih itu mengalihkan sorot matanya ke wajah Witi Yong Hang serta menatap wajahnya lekat-lekat seolah-olah dia berharap Witi Yong Hang bisa memberikan sedikit kesan yang mendalam baginya. Ketika sorot mat Witi Yong Hang saling bertemu dengan sorot matanya, entah mengapa tiba-tiba saja hatinya menjadi kecut sehingga tak tahan lagi air matanya jatuh bercucuran. Buru-burunya setengah umur itu berkata sambil tertawa ringan. Setelah bersantap nanti dia akan datang menengokmu lagi, duduklah yang baik sambil beristirahat. Witi Yong Hang dapat melihat bagaimana kaya perempuan itu memujuknya seperti sedang memujuk seorang anak kecil saja, seandainya lelaki berbaju putih itu benar-benar adalah ayahnya, 15 tahun belakangan ini kehidupan ayahnya sudah jelas bergantung pada perawatan dan perhatiannya yang seksama. Setelah mengajak Witi Yong Hang turun loteng dengan penuh perhatian nyonya setengah umur itu bertanya lagi, Benarkah Kong Cu tidak lapar? Apakah perlu ku suruh mereka untuk persiapkun hidangan bagimu? Tidak usah aku hendakmu bondiri dulu. Nyonya setengah umur itu menghela nafas panjang. A.A.I., apa yang hendak Kong Cu lakukan untuk membuktikan bahwa dia benar-benar adalah ayahmu? Aku pun tidak tahu, tapi aku pikir bila ibuku berhasil ditemukan sudah pasti dia orang tua dapat mengenalinya kembali. Sekarang ibumu berada di mana? A.A.I., 15 tahun belakangan ini aku pun tak pernah bersuah dengan ibuku Sahutwi Tiong Hang sedih. Jadi kau pun tidak tahu di manakah dia berada? Menurut keterangan pamanku ibu baru bersedia menjumpaiku bila aku telah genap berusia 20 tahun. Sekarang berapa usiamu? 19 bulan Tiong Ciu tahun depan adalah saatku bersuah kembali dengan ibu. Itu berarti masih ada satu tabun lagi, eh baiklah, bila Kong Cu dapat menjumpai ibumu, ajaklah ibumu kemari, memang satu masa yang bahagia bila kalian sekeluarga bisa berkumpul kembali. Tanda petik. Sewaktu berbicara sampai di situ, tanpa terasa air matanya jatuh bercucuran. Setelah berhenti sejenak, dia pun berkata lebih jauh. Pui Kong Cu, kau sudah datang setengah harian, tentunya kau dapat merasakan bukan bahwa aku tidak menaruh maksud jahat kepadamu. Soal ini aku tahu, Witi Yong Hang segera menjura. Sambil tersenyum nyonya setengah umur itu berkata lagi. Selain daripada itu, tahukah kau bahwa maksudku mengundang kedatanganmu masih dikarenakan suatu masalah lain? Entah urusan apakah nyonya. Witi Yong Bong tertegun dan segera menghentikan kata-katanya karena dia lupa dan sudah menggunakan istilah. Nyonya lagi, namun buru-buru sambungnya lebih jauh. Entah urusan apakah kau mencariku? Nyonya setengah umur itu tertawa sebelum ku undang kehadiranmu di sini. Sudah ku duga kalau kau tak akan percaya bahwa dia adalah ayahmu, tapi bagaimanapun juga aku telah berbuat sebisaku untuk mempertemukan kalian berdua, tahukah kau semenjak ayahmu memperoleh kembali sedikit perasaannya berapa tahun berselang dia begitu merindukan keluarganya. Ketika berbicara sampai di situ, suaranya kedengaran sedikit agak sesenggupkan, tapi segera menyambung lebih jauh. Tapi yang terpenting adalah berhasilnya aku mendapat kabar bahwa di dunia persilatan dewasa ini muncul seorang pendekar muda yang bernama Witi Yong Hong dan dia memiliki sebutir mutiara penolak pedang. Oleh sebab itu aku lantas menduga besar kemungkinannya kau adalah ahli waris dari pendekar berbaju putih, Oleh sebab aku khawatir kau percaya begitu saja dengan ucapan orang sehingga mengalami nasib yang sama seperti ayahmu mau tak mau aku nesti menerangkan hal yang sesungguhnya kepadamu. Witi Yong Hong yang mendengar perkataan tersebut, di mana seolah-olah perempuan itu sudah tahu kalau pihak Selat Toksya telah mempersiapkan seseorang yang menyaru sebagai ayahnya, tergerak hatinya dengan segera. Sementara itu sinyonya setengah umur itu sudah melanjutkan kembali kata-katanya. Selain itu, orang-orang Toksya sudah mulai munculkan diri dalam dunia persilatan, ini membuktikan kalau kekuatan mereka sudah tumbuh, Padahal aku mempunyai ikatan dendam kesumat sedalam lautan dengan bajangan tua Silyong itu dan bertekad hendak mencarinya untuk membalas dendam dengan kepergianku ini, nasibmu menjadi tanda tanya besar, malah bisa jadi aku akan mati bersama dengan bajangan Silyong itu bila aku tewas, maka ayahmu Tanda petik Tiba-tiba ia berhenti berbicara sambil menghela napas sedih, terusnya kemudian Baiklah, sebelum kau dan ibumu datang kemari, terpaksa aku harus menunggu satu tahun lagi, aaai Berbicara yang sejujurnya ayahmu memang tak mungkin bisa hidup tanpa perawatan seseorang Tanda petik Hingga saat ini meski Witiong Hang belum yakin kalau lelaki berbaju putih itu adalah ayahnya, namun setelah mendengar perkataannya yang bersungguh-sungguh dan tandas, tanpa terasa hatinya jadi tergerak Sementara pembicaraan berlangsung, kedua orang itu sudah tiba kembali di ruangan tengah, Witiong Hang segera membalikan seraya menjura, katanya Harap Nyonya berhenti menghantar sampai di sini saja aku hendak mohon diri lebih dulu Nyonya setengah umur itu benar-benar menghentikan langkahnya, katanya kemudian Untuk menghindarkan diri-diri pengintaian lawan, selama 15 tahun ini aku selalu hidup di tempat yang Terpencil ini maafs bila aku tidak akan menghantarmu lebih jauh, semoga tahun depan kau bisa datang kemari bersama ibumu, tempat kediamanku ini berada di Bukit Taibun San Akan kuingat selalu Habis berkata pemuda itu membalik badan dan beranjak keluar dari ruangan itu, dari belakang tubuhnya berkumandang suara hlaan napas panjang dari Nyonya setengah umur itu Setelah melalui pelataran, seorang manusia berbaju hitam membukakan pintu gerbang baginya dan berkata sambil memberi hormat Di depan pintu telah disiapkan seekor kuda untuk kongcu, silahkan kongcu mempergunakannya Witi Yong Hang manggut-manggut seraya mengucapkan terima kasih Begitu dia melangkah keluar dari pintu, manusia berbaju hitam itu menutup pintu gerbang rapat-rapat Melihat hal ini, Witi Yong Hang segera berpikir Mereka bersikap begitu rahasia, agaknya benar-benar sedang menghindarkan diri dari intayan orang-orang tok sehsia Kalau begitu apa yang dikatakan Nyonya setengah umur itu kepadaku ada beberapa bagian yang dapat dipercaya Ketika menengok ke depan, betul juga, di dekat pintu tertambat seekor kuda jempolan yang jelas dipersiapkan untuk dirinya Maka tanpa sungkan-sungkan dia menuntun kuda melompat naik ke atas punggungnya Dan setelah mengawasi pemandangan di sekeliling tempat itu Dia larikan kudanya menyusuri jalan kecil di depan situ Dengan menelusuri jalan setapak yang itu, Witi Yong Hang harus Menempuh perjalanan sejauh ratusan li sebelum tiba di Lan Kiceng pada senjanya Waktu itu Witi Yong Hang sudah seharian penuh tidak bersantap Dia mengisi perut lebih dulu di sebuah rumah makan sebelum mencari rumah penginapan untuk beristirahat Keesokan harinya selesai membereskan rekening Dia mencari tahu jalan menuju ke Bukitian Boksan setelah diperoleh keterangan pemuda itu Baru tahu kalau kemarin sudah menempuh perjalanan jauh yang tak ada gunanya Maka setelah keluar dari pintu rumah penginapan, dia larikan kudanya menuju ke utara Sebelum hari menjadi gelap, dia telah tiba di kota Lengan Tempat ini sudah berjarak hanya beberapa puluh li saja dari Bukitian Boksan sebelah timur Rencananya dia akan menginap semalam di situ baru keesokan harinya pergi ke perkumpulan tipit pang Maka dia pun melompat turun dari kudanya di depan rumah penginapan tonghi dan minta kamar di situ Setelah menghidangkan air teh, sambil tertawa mendadak pelayan itu menyapa Cuan apakah kau pun hendak berpesiar ke Bukitian Boksan sebelah timur Pertanyaan tersebut membuat Witiong Hang tertegun Markas besar perkumpulan tipit pang memang terletak di sebelah timur Bukitian Boksan Sudah barang tentu tujuannya sekarang adalah Tian Boksan sebelah timur Dari mana kau bisa tahu ia lantas bertanya pelayan itu segera tertawa Biasanya para pesiar sebagian besar pergi ke Tian Boksan sebelah barat dan jarang sekali berkunjung ke Tian Boksan sebelah timur Tapi beberapa hari belakangan ini hampir semua tamu yang datang bertujuan untuk pasang hil di kuil Tai Ong Bima Bukitian Boksan sebelah timur Itulah sebabnya hamba pun bertanya kepada Tuan Perlu diketahui, wilayah seputar Cisei adalah merupakan wilayah kekuasaan perkumpulan tipit pang Bila ada orang yang mencurigakan memasuki daerah seluas puluhan li di seputar Tian Boksan Pihak besar tipit pang tentu akan mendapatkan laporannya Mimpi pun Witian Hang tidak menyangka kalau pelayan tersebut sesungguhnya sedang Berbicara dengan kata-kata Sandi, dia masih menganggap Tai Ong Bima adalah nama suatu tempat Karena perasaan ingin tahunya, tanpa terasa pemuda itu bertanya lagi Bagaimana kira kita menuju Tai Ong Bio? Aku pun ingin menonton keramaian di situ Yang disebut Tai Ong Bio tentu saja bukan nama sebuah kuil Melainkan kata Sandi untuk mengartikan markas besar perkumpulan tipit pang Tiba-tiba saja air muka pelayan itu berubah hebat, sambil tertawa paksa katanya kemudian Chuan bisa masuk lewat dusun bagian hilir, tidak sampai tiga li akan tiba di kuil Tai Ong Bio Setibanya di situ tentu ada orang yang akan menyambut kedatanganmu Selesai berkata dia lantas mengundurkan diri dari situ Tui Tiong Hang juga tidak memperhatikan terlalu serius atas kejadian itu Selesai bersantap malam dia pun memadamkan lampu dan tidur Keesokan berinya, setelah membayar kening dia meneruskan perjalanannya menuju ke bukitian Bok San sebelah timur Kuda jempolan yang dinaikinya berlari sangat cepat, puluhan li dilewatkan dalam waktu singkat Tak lama kemudian ia sudah tiba di luar kota Baru saja dia hentikan lari kudanya dan bermaksud untuk mencari tahu letak markas besar perkumpulan tipit pang Mendadak dari depan sana muncul tiga orang lelaki berbaju biru yang menyoreng golok Dengan langkah tegap mereka datang mendekat lalu berhenti di tengah jalan dan menghalangi jalan perginya Kemudian terdengar lelaki yang berada di sebelah kiri membentak dengan suara nyaring Barang siapa tiba di sekitar wilayah ini harap turun dari kudanya sobat Mengerti kawakan peraturan ini? Witi Yong Hang yang duduk di atas kuda dapat mengenali ketiga manusia berbaju biru itu sebagai anggota perkumpulan tipit pang Maka setelah mendengar kalau ada peraturan harus turun dari kudanya dia pun merasa berkewajiban untuk menaatinya Dengan cepat pemuda itu melompat turun dari kudanya kemudian sambil menjurah katanya Aku rasa kalian besertiga tentunya saudara-saudara dan perkumpulan tipit pang aku Tanda petik Sebelum gak menyelesaikan kata-katanya ilaki yang berdiri di tengah sudah menarik mukanya secara tiba-tiba Sambil membentak sobat berasal dari mana? Apakah kau tidak pernah mendengar tentang Tai Ong Biu? Mendadak saja Witi Yong Hang jadi ingat kembali dengan pakaian ringkas berwarna biru yang dikenakan olehnya Sekarang, rupanya mereka telah salah sangka dengan menganggap dia sebagai anggota perkumpulan pula Cepat-cepat dia berkata kemudian Aku bukan anggota perkumpulan kalian Oh oh oh, kalau begitu sobat memang ada maksud untuk menyelundup ke dalam tubuh organisasi kami Tukas lelaki yang berada di tengah sambil tertawa dingin He eh, he eh, bukankah semalam kau menginap di rumah penginapan Tong Heng? Sejak pagi tadi kami sudah menantikan kedatanganmu Begitu selesai berkata tiba-tiba saja dia mengulapkan tangannya berulang kali 0 0 0 wadi wiyo 0 0 0 Dengan diulapkan tangannya itu Dari balik dusun segera bermunculan 6-7 orang lelaki kekar bersamaan Waktunya dari belakang tubuh Wi Tiong Hang juga muncul 4-5 orang manusia Dalam waktu singkat mereka sudah mengepung Wi Tiong Hang di tengah arna Ketika mendengar orang itu menyinggung soal rumah penginapan Tong Heng Di mana ia menginap semalam Dengan cepat Tiong Hang menjadi paham kembali apa gerangan yang telah terjadi Rupanya pelayan itulah si pembawa berita Ini menunjukkan pula kalau perkumpulan Tipit Pang benar-benar merupakan suatu organisasi yang amat ketat penjagaannya Jangan harap orang luar bisa menyelunduk masuk ke dalamnya Maka sambil tersenyum dia pun berkata Saudara sekalian, apa yang terjadi hanya merupakan suatu kesalahan paham belaka Tak usah banyak bicara lagi, tukas laki dua di tengah sebari membentak keras Lebih baik kau menyerahkan diri saja atau memang bendak memaksa kami untuk turun tangan? Agaknya orang yang berada di tengah merupakan pimpinan dari rombongan tersebut Sudah tiga kali Wi Tiong Hang berusaha menjelaskan duduknya persoalan Namun tiap kali selalu ditukas oleh orang tersebut Lama-kelamaan dia menjadi naik piptam sendiri Dengan kening berkerut segera bentaknya keras Aku datang untuk menengok Ting Pangcu Bila kalian bersedia masuk dan memberi laporan Segera akan kalian ketahui siapa gerangan diriku S. Lelaki yang berada di tengah itu tertawa dingin Dalam pandangan mati seorang lelaki sejati tak akan kemasukan secuil pasir Kau ingin mencatut nama orang lain untuk berlagak sok di hadapan kami Berbicara sampai di situ dia lantas berpaling seraya membentak Saudara sekalian, mengapa tidak kalian bekuk cecungguk tersebut? Belasan orang lelaki kekar itu sering tak menggulung ujung lengan masing-masing Sambil mendesak maju ke muka menghampiri Wi Tiong Hang Salah seorang di antara mereka segera berteriak dengan suara yang parau seperti hampir retak Bocah keparat, lebih baik menyerah saja untuk kami belenggu Saat ini emarah Wi Tiong Hang sudah memuncak Namun mengingat dia adalah wakil Pangcu Apalagi mesti memberi muka kepada Ting Toa Konya Sudah barang tentu anak muda tersebut tak ingin beribut-ribut dengan mereka Berpikir akan hal ini, tanpa terasa dia mendongakan kepalanya Tiba-tiba dia saksikan sederet pohon syong yang tumbuh tiga kaki di hadapannya sana Satu ingatan segera melintas di dalam benaknya mendadak Ia mendongakan kepalanya dan tertawa nyaring Dengan sorot mata memancarkan cahaya tajam tiba-tiba ia membentak nyaring Berhenti semua! Bila kalian berani maju selangkah lagi ke depan Pohon tersebut adalah contohnya Di tengah bentakan keras, telapak tangan kanannya segera diayunkan ke muka Membacok sebatang pohon syong yang tumbuh tiga kaki di hadapannya sana Bentakan tersebut keras bagaikan suara guntur yang membelah bumi Sedemikian kerasnya sampai belasan lelaki kekar merasakan telinganya mendengung keras Sementara semua orang dibuat terperanjat oleh bentakan itu, mendadak Kera-a-a-ak Sebatang pohon syong besar yang tumbuh tiga kaki di hadapan mereka telah tersambar hingga patah menjadi dua bagian Dan roboh ke atas tanah dengan menimbulkan suara keras Padahal batang pohon itu besar sekali, tapi sekarang tumbang ke atas tanah bagaikan dipapas dengan golok tajam Peristiwa tersebut segera membuat beberapa orang lelaki kekar itu mati kutunya Semua orang saling berpandangan tanpa mengucapkan sepatah katapun, sebab setiap orang sadar bahwa tubuh mereka tidak sekekar dan sekeras batang pohon tersebut Sementara semua orang diliputi suasana tegang bercampur panik mendadak dari kejauhan sana Terima bergema datang suara derap kaki kuda yang amat ramai Berapa saat kemudian terdengar ada orang bersorak gembira Hoore Tem huwa telah datang Wee Tiong Hang segera berpaling ke depan Muncul juga, yang muncul adalah si telapak tangan baja Tem si hoa Dari atas kudanya Tem si hoa sudah membawa belasan orang anggota perkumpulannya sedang berkumpul menjadi satu Sementara di sisi jalan tergeletak sebatang pohon syong yang tumbang, dia sadar bahwa suatu peristiwa telah terjadi di situ Dengan cepat dia menarik tali les kudanya lalu menegur Hei, apa yang tefah terjadi di sini? Waktu itu Wee Tiong Hang mengenakan pakaian ringkas berwarna biru Wajahnya juga telah diubah dengan obat penyaru Tak heran kalau Tem si hoa tak mengenalinya belasan orang lelaki itu sering tak memberi hormat Kemudian pemimpin mereka menjawab Hamba mendapat laporan semalam bahwa ada seorang manusia yang mencurigakan menginap di rumah Penginapan tong heng, konon orang itu sedang berusaha mencari alamat markas besar kita Maka tadi hamba lakukan pemeriksaan yang ke di mulut bukit Betul juga, hamba segera menjumpai orang yang dimaksud Sesudah mendengar laporan tersebut Tem si hoa baru berpaling dan mengamati wajah Wee Tiong Hang Buru-buru Wee Tiong Hang memberi hormat sambil menyora Selamat bersuha saudara Tem Tem si hoa tertegun lalu menegur Siapa anda? Maaf bila aku orang si Tem tidak mengenal dirimu Tanda petik Tatkala mendengar Wee Tiong Bong menyebut tem si hoa sebagai saudara tem tadi Lelaki pemimpin rombongan tersebut tampak terperanjat Tapi setelah mengetahui kalau tem si hoa tidak kenal dengan ia keberaniannya muncul kembali Tiba-tiba saja dia menimbrung Sobat ini berkata hendak datang menjumpai Pang cui Tiong Hang segera tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 saudara tem, aku pun sudah tidak kau kenali lagi Kali ini tem si hoa dapat mengenali suara tersebut sebagai suara Wee Tiong Hong Menyangka kalau lelaki bermuka merah yang berada di hadapannya sekarang tak lain adalah Sahabat Karip Ting Pang cu mereka di mana hingga saat ini merupakan pejabat Pang cu mereka Seketika paras mukanya berubah menjadi merah padam Dengan gugup dan ketakutan ia membungkukan diri memberi hormat Kemudian serunya dengan suara memelas Hamba memang benar-benar pantas mati Sungguh mati hamba tak tahu kalau pejabat Pang cu Wee Tai Hiap yang telah berkunjung tiba Bila mana hamba telah melakukan kesalahan tadi mohon Wee Tai Hiap su dimaafkan Saat itu si telapak tangan bajak tem si hoa lebih banyak gembiranya daripada kejut Sambil berpaling ia membentak Manusia yang tak punya meta Mengapa kalian menyalahi Wee Tai Hiap? Sekembalinya nanti tunggu hukuman di ruang belakang Buru-buru Tiong Hang menggoyangkan tangannya berulang kali Cegahnya Mereka tidak kenal diriku Siapa tidak tahu dia tak bersalah biar urusan disudahi sampai di sini saja Asal lain kali mereka tahu diri dan bertanyalah sampai jelas Jika ada sahabat Kang cu yang berkunjung ke Bukitian Bok San sebelum bertindak Sehingga kesalahan paham dapat dihindari Kalian sudah mendengar tem si hoa segera membentak Tak bila kalian berani bertindak sembrono sebelum duduk Persoalan menjadi jelas Hukuman akan menanti kalian semua Lelaki pemimpin rombongan itu segera mengiakan Berulang kali tem si hoa tidak menggubris orang itu lagi kepada Wee Tiong Hang Katanya kemudian seraya menjura Wee Tai Hiap, silahkan naik ke atas kuda Wee Tiong Hang melompat naik ke punggung kuda disusul oleh tem si hoa Dengan jalan bersanding kedua orang itu melanjutkan perjalanan ria naik gunung Kurang lebih beberapa puluh kaki Kemudian tem si hoa baru berbicara setelah menengok ke sekitar situ Dan yakin tiada manusia di sekitarnya Kedatangan Wee Tai Hiap sangat kebetulan sekali Sepuluh hari berselang si yaute telah mengutus lima orang kepercayaanku Untuk mencari jejak Wee Tai Hiap di mana-mana Namun hingga kini tak ada kabarnya Sementara si yaute sedang gugup dan panik Untung sekali Wee Tai Hiap muncul tepat pada saatnya Berbicara sampai di sini Tanpa terasa ia mendongakan kepalanya sambil menghembuskan napas lega Wee Tiong Hang tidak berhasil menangkap kejanggalan di dalam nada suara tem si hoa tersebut Katanya kemudian Berapa hari berselang Secara tidak sengaja aku berhasil mendapat kabar Mengatakan ting to aku berhasil pulang dengan selamat Itulah sebabnya aku khusus meluangkan waktu untuk menengoknya Selapis kabut gelap dengan cepat menyelimuti wajah tem si hoa katanya sambil menghela napas A-a-a-a-i rupanya Wee Tai Hiap juga telah mengetahui peristiwa tersebut Aku mendengar hal ini dari saudara-saudara kita yang berada di kantor pusat yang sedang mengadakan pertemuan di sebuah rumah makan Sekali lagi tem si hoa menghela napas panjang Wee Tiong Hang berkata lebih lanjut Sesungguhnya kedatanganku kali ini kemari karena sudah lama tak pernah bersuah dengan ting to aku Maka mumpung ada kesempatan aku ingin berkumpul Dengannya, kedua aku pun hendak mengembalikan lencana pena baja yang sementara aku simpankan itu kepada perkumpulan kalian Cuma sungguh patut disesalkan gara-gara aku bersikap kurang hati-hati mengakibatkan lencana tipik leng itu menderita sedikit cedera Dengan wajah yang sedih tem si hoa manggut-manggut Tempo dulu lo pangcu pernah meninggalkan ramalan dia bilang saat lencana tipik leng menderita cedera Di saat itulah hari kiamat perkumpulan kami tiba agaknya ramalan tersebut memang cocok sekali dengan kenyataan yang sesungguhnya Ucapan mana segera menimbulkan perasaan menyesal dalam hati Witiong Hang dia berkata kemudian Siaute tak pernah mendengar orang membicarakan soal ini, benda apa sih yang tersimpan di dalamnya? Lubunsi Lubunsi sekujur badan tem si hoa bergetar keras, ia berseru keheranan Tata lencana tipik leng hanya dilapisi kulit besi bagian luarnya saja, sedang di dalamnya terbungkus sebatang lubunsi Lubunsi yang tulen atau yang palsu tanya tem si hoa sambil membelalakan matanya Tentu saja yang asli, Witiong Hang tertawa Tem si hoa manggut-manggut Tak heran kalau dalam dunia persilatan tersiar berita yang mengatakan bahwa dua macam benda mustika dunia yaitu lubunsi dan mutiara penolak pedang sudah terjatuh ke tangan Witai Hiap Mendadak dia berpaling kemudian tanyanya Apakah kedatangan Witai Hiap kali ini bertujuan hendak mengembalikan lubunsi tersebut kepada perkumpulan kami? Benda itu merupakan hak perkumpulan kalian tentu saja aku menyerahkannya agar disimpan sendiri oleh tingto aku Tem si hoa menundukkan kepalanya tidak berbicara, lewat beberapa saat kemudian dia baru berkata kembali Siaw te mempunyai suatu permintaan yang kurang lazim untuk diutarakan Entah Witai Hiap bersedia untuk menyetujui atau tidak Witiong Hang menjadi keheranan setelah menyaksikan rekannya berbicara dengan wajah yang sangat ragu cepat Dia berkata, silahkan saudara Tem utarakan Setelah ragu sejenak Tem si hoa baru berkata Siaw te tahu kalau Witai Hiap mempunyai hubungan persahabatan yang sangat akrab dengan tingpangcu Tapi demi perkumpulan kami Siaw te minta Witai Hiap jangan menyinggung dulu persoalan tersebut Untuk sementara waktu di saat kau berjumpa dengan tingpangcu nanti Mengapa harus demikian tanya Witiong Hang tertegun? Tem si hoa tertawa getir Siaw te pernah mendengar dari cerita umat persilatan yang mengatakan bahwa lubunsi dapat dipakai untuk menawarkan berbagai macam racun keji Oleh sebab itu untuk sementara waktu ku harap Witai Hiap sudi menyimpannya dulu Siapa tahu bisa membantu beribu orang saudara dari perkumpulan kami sehingga lolos dari bencana besar kali ini Apa semua anggota perkumpulan telah keracunan? Tanya Witiong Hang terkejut Hingga sekarang keadaannya masih belum jelas Siaw te hanya berharap agar sementara waktu ini jangan Tai Hiap serahkan benda tersebut kepada tingpangcu Berbicara sampai di situ tiba-tiba dia tutup mulut dan tidak berbicara lebih jauh Witiong Hang sangat terkejut di samping curiga Dia cukup tahu sitapak tangan baja tem si hoa sebagai pelindung hukum dalam perkumpulan tipit pang yang mempunyai kedudukan sangat tinggi dalam Perkumpulannya Dia pun tahu kalau orang itu setia jujur dan berpribadi luhur selama ini sikapnya terhadap tingpang aku sangat menaruh hormat dan menjunjungnya mati-matian Tapi hari ini mengapa dia justru mengucapkan kata-kata macam ini kepadanya Ketika menengok kembali ke depan tak jauh disana terlihat sepasukan peronda berbaju ketat warna biru sedang berdiri sejajar di tepi jalan Agaknya mereka melihat kemunculan kedua orang itu sehingga sama-sama memberi jalan sambil menjura Tem si hoa segera menuding ke depan sana sambil berhasil berkata lagi Markas besar perkumpulan kami berada di depan sana Mari witai hiap kita kesana Mereka berdua segera mempercepat lari kudanya dan berangkat menuju ke depan sana Menanti kedua orang itu sudah lewat pasukan peronda tadi baru berdiri tegak dan melanjutkan tugasnya Kuda berlari amat kencang, tak selang beberapa saat kemudian sampailah kedua orang itu di depan sebuah perkampungan yang berdiri di kaki bukit Di depan pintu gerbang yang berwarna hitam berdiri empat orang lelaki berbaju biru tampak dua tiga orang lelaki berbaju biru hilir mudik Dilihat dari gerak mereka nampaknya sedang sibuk sekali sewaktu keempat pepenjaga dan saudara-saudara lain yang Sedang hilir mudik itu melihat kemunculan Tem Si Hoa, serentak mereka membungkukan badan memberi hormat Menggunakan kesempatan melompat turun dari kudanya Tiba-tiba Tem Si Hoa berbisik kepada Witi Yong Hang dengan ilmu menyampaikan suara Ingat baik-baik perkataanku tadi witai hiap, keadaan yang sejelasnya akan aku ceritakan malam nanti Selesai berkata dia serahkan tali les kudanya ke tangan seorang centeng yang berdiri di sisinya sambil berpesan Cepat masuk memberi laporan kepada pangcu, katakan witai hiap telah datang Seorang centeng yang lain mengiakan dan segera lari masuk ke dalam gedung untuk memberi laporan Tem Si Hoa menunggu sampai Witi Yong Hang datang turun dari kudanya Kemudian baru berkata dengan hormat, silahkan masuk witai hiap Diiringi Tem Si Hoa akhirnya Witi Yong Hang melangkah masuk ke dalam gedung Belum jauh mereka masuk dari kejauhan sana Ting Cikeng sudah berlari mendekat dengan langkah terburu-buru Sambil berjalan mendekat dia berseru sambil tertawa terbahak-bahak Haa! 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 Saudara Wi Angin apa yang telah Tapi setelah mengetahui bahwa orang yang masuk bersama Tem Si Hoa adalah seorang lelaki berwajah merah yang belum pernah dikenalnya Ting Cikeng tertegun dan tiba-tiba membungkam Dengan cepat Witi Yong Hang maju menyambut kedatangan Nasraya berseru Ting To Ako, Si Ota adalah Witi Yong Hang Setelah mendengar seruan itu, Ting Cikeng baru menggengam tangan Witi Yong Hang sambil serunya dengan gembira Saudara Wip penyaruanmu hampir membuat aku tidak mengenalimu lagi kita masuk ke ruangan Kemudian sambil berpaling ia bertanya pula Saudara Tem Kau berhasil menjumpai saudara Wip di mana? Setiap pagi hamba selalu melakukan perondaan di sekitar wilayah bukit ini Di depan dusunlah aku berjumpa dengan Witi Hiap Waktu itu hamba pun hampir tidak mengenalinya untuk Witi Hiap menyapa hamba lebih dahulu Ting Cikeng tidak menunggu sampai Tem Si Hoa menyelesaikan kata-katanya sambil tersenyum di alantes Berkata kepada Witi Yong Hang Sejak kembali ke perkumpulan, aku sudah banyak mendengar kabar berita tentang saudara Haah, haah Hanya beberapa bulan kita tak bersua Tak nyana kalau nama besar saudara Wip sudah menggetarkan dunia persilatan sekarang Sementara pembicaraan berlangsung, mereka sudah menelusuri beranda di sisi ruangan tamu menuju ke ruang dalam Setelah semua orang mengambil tempat duduk, dengan senyuman di kulum Ting Cikeng baru berkata Dari laporan saudara Tem dapat ku ketahui bahwa perkumpulan kita bisa bertahan terus sampai sekembalinya dari ku tak lain Berkan bimbingan dan perlindunganmu, budi kebaikan ini benar-benar sangat mengharukan Si Hoa Hang Terimalah hormatku ini sebagai pertanda rasa terima kasih segenap anggota kami kepadamu Selesai berkata ia lantas menjura dalam-dalam Buru-burui Tiong Hang balas memberi hormat sambil ujarnya Ting Toa Kou mengapa kau berkata demikian kita adalah sesama saudara sendiri Sudah sewajarnya bila ku bantu usahamu selamatin Toa Kou tidak berada di rumah apalagi kebesaran perkumpulan tipit pang Tak lebih berkat perjuangan keras saudara Tem sedang Si Hoa Te cuma menyandang nama belaka Bicara soal pekerjaan aku tak pernah menyumbangkan sedikit tenaga pun Berbicara sampai di sini dia lantas mendongakan kepalanya dan berkata kembali Setelah Toa Kou lenyap dari dunia persilatan Si Hoa Te mengira kau masih tetap berada di tangan orang-orang Ban Kiam Hwe Kemudian berjumpa dengan Ban Kiam Hwe Ocu dan Seh Toh Oti yang dari Tok Seh Si Hoa Te pun gagal menemukan suatu berita tentang Toa Kou Untung sekali Toa Kou berhasil lolos dari mara bahaya dengan begitu Si Hoa Te pun bisa merasa berlegah hati Ting Toa Kou, sebenarnya kau telah diculik oleh siapa? Ting Cike menggelengkan kepalanya berulang kali Pengalaman ku tak akan habis untuk diceritakan Ringkasnya saja waktu itu Si Hoa Te jatuh ke tangan congkoan pasukan pedang berpita hitam Si Hoa Te dari Ban Kiam Hwe Si Hoa Te bersikeras mengatakan bahwa Lubun Si sudah terjatuh ke tangan orang-orang Tipit Pang terhadap O Si Hoa Heng Dia pun melakukan penyiksaan berat untuk memaksa aku mengaku Ketika itu Si Hoa Te mengira jiwaku pasti melayang Maka dibalik pakaian kukut tinggalkan pesan surat berdarah yang menetapkan Saudara W sebagai penerus kedudukan ketua perkumpulan Tipit Pang Mendengar hal Manawi Tiong Hang segera berseru dengan marah Bajingan tua Si Chen ini telah menghianati perkumpulan Ban Kiam Hwe Untung dia berhasil dibekuk oleh Ban Kiam Hwe Aku yakin dia tentu tak bisa mati secara baik Baik Apa? Chen Tai Seng telah menghianati Ban Kiam Hwe Tanya Ting Chi Kang keheranan Perlu diketahui masalah berhianatnya Chen Tai Seng Dari perkumpulan Ban Kiam Hwe Tak pernah disebarluaskan oleh pihak Ban Kiam Hwe Sedang pihak Tok Sehsia yang terlibat sudah barang tentu enggan Mengumumkannya pula Itulah sebabnya tiada orang persilatan yang mengetahui akan kejadian tersebut Sementara itu Ting Chi Kang telah berkata lebih jauh Kemudian aku dengar Saudara Wai telah Mempergunakan lencana Siulo Chi Leng minta orang kepada Chen Tai Seng Dimana akhirnya dia perintahkan wakilnya Pak Bun Si Untuk menyamar sebagai Xiao Heng dan merampas Lu Bun Su dari tanganmu Waktu itu sebenarnya mereka berniat membunuh Xiao Heng Guna menghilangkan jejak bila hal tersebut terjadi Tentunya kejadian ini tak bakal diketahui orang Pada saat itu Xiao Heng menderita luka parah Keadaanku kritis sekali Mereka sudah mengirimku ke Sik Jin Tian Guna menggantung aku telah memperolah pertolongan dari seorang Lo Chiang Pue Dimana beliau telah membunuh Pak Bun Hwe Dan menolong Xiao Heng sampai lukaku semibuh kembali Setelah sehat kembali Xiao Heng langsung kembali ke sini Cerita tersebut sama sekali tidak terperinci Baru datang sehingga dia hanya menceritakan garis besarnya saja Tem Si Ho A yang duduk di sampingnya tanpa terasa menengok sekejap ke arah Witi Yong Heng Sementara itu Witi Yong Heng mendengarkan dengan seksama Sampai Ting Chi Keng selesai berkisah Dia baru menghembuskan napas panjang seraya bertanya Entah siapakan Lo Chiang Pue yang telah menyelamatkan Toa Ko itu Ting Chi Keng segera tertawa Atas undangan Xiao Heng kini Chiang Pue tersebut telah berdiam di Bukit Tianbok San Maka jarang sekali bertemu Dengan orang Sekarang saudaraku baru datang Berdiamlah beberapa hari dulu Tentunya Xiao Heng akan mengajakmu menjumpainya Sekali lagi Tem Si Ho A melirik sekejap ke arah Witi Yong Heng Namun sayang Witi Yong Heng tidak memperhatikan akan hal tersebut Sambil bersantap siang Tem Si Ho A bangkit untuk mohon diri sebentar Selang beberapa saat kemudian dia muncul kembali dalam ruang Ting Chi Keng segera bertanya Saudara Tem di sini tak ada kejadian apa-apa bukan? Saudara-saudara kita dari kantor cabang Tian Heng dan Go Heng datang memberi laporan Hamba telah mengaturkan tempat beristirahat bagi mereka Bagus sekali Ting Chi Keng sambil manggut-manggut Setelah Tem Si Ho A duduk kembali di bangkunya sambil tersenyum Ting Chi Keng baru berkata lagi kepada Witi Yong Hong Setelah berpisah beberapa bulan, namamu sudah tak asing lagi bagi dunia persilatan Di samping aku bergirang untuk keberhasilanmu maka aku pun cuma mendengar sepotong-sepotong Bagaimanakah keadaan yang sebenarnya harap saudara Witi Yong Heng bercerita secara garis besarnya Selesai mendengar penuturan itu, dengan girang Ting Chi Keng segera berseru Rupanya saudara WI adalah keturunan dari Pek Ihtai Hiap Tak heran kalau WI bawamu luar biasa serta melebih orang lain Ha'ah, ha'ah, sekarang asal usulmu sudah menjadi jelas asal empek masih hidup dalam dunia Ini suatu ketika duduknya persoalan tentu akan menjadi jelas dengan sendirinya Soal kepergianmu ke Selatok, sehsia aku rasa kurang baik jika kau pergi seorang diri Kebetulan Syaung Heng tak ada urusan apalagi soal perkumpulan bisa diselesaikan Saudara Tem, bagaiman kalau aku menemani perjalananmu nanti? Dengan perasaan berterima kasih sekali buru-buru Tiong Hang berseru Maksud baik toh aku, Syaung terima dengan senang hati Ia sama sekali tidak menerangkan kepada Ting Cikeng kalau Ban Kiam Huacu telah meminjamkan kitap pusakannya setelah berhenti sejenak katanya kembali Sebelum berpisah dengan Paman Syaute telah mewarisi serangkaian ilmu pedang Paman minta Syaute pulang ke Bukit Hue Giok San untuk melatih diri Sedang sekarang Syaute belum tahu di manakah letak tok sehsia yang sesungguhnya Ditambah lagi tiga bulan mendatang Syaute masih punya janji dengan Ban Kiam Huacu Siapa tahu mereka mengetahui letak selat pasir beracun itu Maka Syaute pikir hendak memenuhi janji dengan Ban Kiam Huacu lebih dulu sebelum berangkat ke selat pasir beracun Ting Cikeng segera termenung tanpa berbicara Wee Tiong Hang mengangkat kepalanya lalu berkata lebih jauh Kedatangan Syaute kali ini, kesatu karena mendengar Toa Ko lolos dari bahaya dan berhasil pulang dengan selamat Sehingga buru-buru ingin bertemu dengan Toa Ko Rupanya tanpa disadari hari telah menjadi gelap Pelayan muncul secara tiba-tiba untuk memasang lemtra serta mempersiapkan kembali hidangan malam Menggunakan kesempatan itu, Tem Si Hoa segera mengerling sekejap ke arah Wee Tiong Hang sambil memberi tanda Kemudian berkata, Wee Tai Hiap baru saja datang dari tempat yang jauh Santapan siang tadi diselenggarakan terburu-buru Maka malam ini khusus dipersiapkan hidangan yang lebih baik untuk Menyambut kedatangan Tai Hiap, mari kita bersantap dulu Sebagai orang yang berjiwa terbuka Ting Chi Kang segera bangkit berdiri seraya tergelak Betul, betul saudara Wee baru datang dari jauh Mari kita minum arak sampai puas Sesudah perkataannya ditukas di tengah jalan oleh Tem Si Hoa tadi Kecurigaan yang muncul di hati Wee Tiong Hang semakin bertambah Apalagi dia pun menyadari sesuatu gejala yang aneh Dia seolah-olah merasakan hubungan yang aneh dengan Ting Chi Kang Tanpa terasa segera pikirnya Bagaimanapun juga aku toh baru datang Baiklah, biar lubun siku kembalikan kepada Ting Toa Ko dalam kesempatan mendatang Maka dia pun bangkit berdiri seraya berkata Siaw tekan bukan orang luar Buat apa Toa Ko mesti bersikap sungkan-sungkan kembali Ting Chi Kang tertawa bergelak Haah, 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 haah Siaw tebaru saja datang sudah sepantasnya Bila aku sebagai Toa Ko menjadi tuan rumah yang baik Mari-mari jangan biarkan hidangan menjadi dingin Dia menarik Wee Tiong Hang untuk mengambil tempat duduk Sedangkan Tem Si Hoa mendampingi Di sampingnya Hidangan kali ini memang lezat dan mewah Mereka bertiga bersantap sampai betul dua kenyang sebelum bubar Selesai bersantap, hidangan air teh wangi lalu disuguhkan Mereka bertiga berbincang lagi beberapa saat Ting Chi Kang baru melihat cuaca sambil berkata Saudara Wee, kau tentu merasa letih sesudah menempuh perjalanan jauh Lebih baik beristirahatlah dahulu Mari tidur di kamarku saja Dengan begini kita dua bersaudara bisa berbincang-bincang lagi lebih mendalam Tem Si Hoa segera menimberung Hambe telah menyiapkan sebuah kamar tamu yang tenang dan bersih untuk Witai Hiap Hamba rasa Witai Hiap menempuh perjalanan jauh Maka entah sedang beristirahat ataukah bersemedi Seorang diri di dalam kamar yang tersendiri rasanya jauh lebih leluasa Entah bagaimanakah pendapat pangcu Sambil tertawa Ting Chi Kang segera manggut-manggut Benar aku memang lupa memikirkan tentang persoalan ini Kalau begitu harap saudara Tem suka mengantar saudara WI untuk pergi beristirahat Tem Si Hoa segera mengiakan Kemudian sambil tersenyum katanya kepada si anak muda Witai Hiap harap ikut siaute WI Tiong Hang mengikuti Tem Si Hoa keluar dari ruang tengah melalui seram di depan dan memblok ke kiri menikung ke kanan dan akhirnya tiba di sebuah bangunan mungil yang berdiri menyendiri Sekeliling bangunan tersebut penuh tumbuh anekan bungan dan pepohonan sehingga terasa rindang dan nyaman Setitik cahaya lentera nampak menyorot keluar dari balik kertas jendela Sambil mendorong pintu kamarnya Tem Si Hoa berkata kemudian sambil tersenyum Kamar tamu ini khusus disediakan untuk Witai Hiap maaf kalau aku tidak masuk ke dalam berhubung masih ada urusan lain Oh silahkan saudara Tem, buru-buru WI Tiong Hang berseru Setelah memberi hormat Tem Si Hoa membalikan badan dan mengundurkan diri Tapi sebelum membalikan badan itulah mendadak bisiknya lagi kepada WI Tiong Hang dengan ilmu menyampaikan suara Aku akan datang selewatnya kentongan pertama nanti, akan ku jelaskan semua masalah kepadamu Sementara WI Tiong Hang masih tertegun oleh bisikan tersebut Tem Si Hoa telah beranjak keluar dari halaman rumah dengan langkah lebar Melihat hal tersebut, ia pun segera berpikir Agaknya Tem Si Hoa memang ada maksud untuk mengatur aku tinggal di sini Sikapnya luar biasa serta usahanya mencegah aku berbicara soal bubunsi dengan tingto Aku sungguh mencurigakan hatiku, entah apa saja Yang hendak ia bicarakan setelah kentongan pertama malam nanti Berpikir sampai di situ, dia lantas melangkah masuk ke dalam ruangan Ternyata gedung itu semuanya diatur dengan indahnya Lengkap dengan perabotan dan dekorasi yang mewah